Intro Kembali di serga pemirsa seorang pengedara motor ojek online tewas ditabrak mobil di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kota Medan saat kejadian korban sedang mengantarkan paket makanan. Kecelakaan mau terjadi saat korban mengendarai motor dari arah Jalan Palang Merah menuju Jalan Zainul Arifin, Medan. Korban tertabrak mobil yang dikedarai oleh wanita muda. Mobil yang datang dengan kecepatan tinggi tak dapat menghindari tabrakan hingga mengakibatkan korban terpental beberapa meter. Kasus kecelakaan mau tersebut kini sudah ditangani personil Satlantas Orestabes, Medan. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Polisi bekuk otak pelaku pembunuhan berencana yang disertai pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pelajar di Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap dalam upaya pelariannya. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban karena terlilit utang judi online. Dua pekan buron, AI alias Wanda, pelajar 16 tahun otak pembunuhan berencana terhadap seorang pelajar yang jasadnya ditemukan terkubur di kawasan bandara Sampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, berhasil ditangkap. Pelaku dibekuk dalam upaya pelariannya di sebuah pondok di area perkebunan di kawasan lingkar selatan, kota Lubuk Linggau. Pelaku yang sempat melarikan diri ke Kabupaten Langkat ini mengaku kembali lagi karena terus dihantui korban. Dari penyidikan, polisi memastikan AI alias Wanda merupakan pelaku utama perencanaan dari pembunuhan yang disertai pencurian dengan kekerasan ini. Pelaku merupakan tetangga dan teman korban sempat ikut menemani orang tua mencari keberadaan korban. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban karena terlilit hutang akibat sering bermain judi online. Aku pergi pak, selalu ada korban pak. Pas kau pergi itu ngomong sama Wungto, anak kemana? Tidak ngomong pak, sebab kan aku? Paginya sekolah pak. Banyak sekolah aku. Berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku utama kejadian perompokan disertai dengan pembunuhan terhadap korban dedek untuk tersangka tersama Wanda berhasil ditamankan di Semangriuk. Di Jalan Baru, tepatnya di pondokan kebun. Sebelumnya, empat pelaku lain yang juga terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. Para pelaku ini terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, INews, melaporkan. Pemirsa waspada dengan mesin ATM yang dimodifikasi. Lubang pengambilan uang di ATM atau cash dispenser ditambal dengan lakban dan besi yang sangat mirip. Pelaku beraksi setelah korban terkecoh mengira uangnya tidak keluar atau gagal transaksi. Pria ini nyaris menjadi korban kejahatan ganjal ATM yang telah dimodifikasi di SBBU di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Uang Rp150.000 yang ditariknya tidak keluar dari lubang ATM atau cash dispenser. Padahal keterangan di layar menunjukkan transaksi berhasil. Tak disangka saat diperiksa, cash dispenser ditambah dengan aluminium dan lakban yang berbentuk sangat mirip dengan aslinya. Tambalan inilah yang membuat uang tak bisa keluar atau terganjal. Bunyi uang ada, tapi uangnya tidak keluar. Setelah itu saya congel, akhirnya di dalamnya ada. Nah, pertama si penutupnya itu terlihat sangat seperti baru. Dan agak kontras sama warna yang ATM-nya, warna mesin ATM-nya. Jadi agak jomplang, agak beda-beda gitu. Warga pun diimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan transaksi di ATM. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Cunaidi, INews, melaporkan. Pemirsa kita kiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Saat di protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!